Shalom, teman-teman cewek, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang menarik dan saya kira ini juga penting untuk kamu ketahui apalagi kamu yang mungkin lagi coba membangun kedekatan bicara tentang pria yang kamu suka juga menyukaimu jadi ternyata dia juga punya perasaan yang sama terhadap dirimu nah pertanyaannya adalah tandanya apa sih kalau dia juga menyukaimu sebab ada pria yang tidak pintar mengungkapkan perasaannya dia lebih memilih memendam perasaan itu karena gak pede, karena pesimis dan lain-lain sehingga dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan atau malu gitu loh tapi percayalah teman-teman cewek mau dia pendiam, mau dia cuek itu tetap akan ada tandanya akan kelihatan tandanya kalau memang dia juga menyukaimu oke, so 5 tanda pria yang kamu suka juga menyukaimu nah yang pertama teman-teman cewek adalah dia cepat dalam respon chat ataupun telponmu ya, dia cepat mau dia sibuk, mau dia rapat atau apapun begitu kamu udah chat begitu kamu udah telpon cepat dia respon padahal lagi sibuk loh nah kenapa dia bisa melakukan itu padahal lagi sibuk karena memang kamu adalah orang yang dia cintai kamu adalah orang yang dia sukai jadi saya gak percaya alasan sibuk kemudian kurang perhatian alasan sibuk inilah itulah segala macam mengabaikan hubungan saya kurang setuju orang yang pintar orang yang bijak dia dia bisa mengatur memanage semuanya ya jadi coba perhatikan itu itu yang pertama kalau pria yang kamu suka juga menyukainmu dia akan merespon cepat chat ataupun telponmu untuk itu cobalah chat dia say hello cobalah telpon lihatlah responnya akan cepat untuk kemudian merespon ataupun membalas chat ataupun telponmu itu yang pertama yang kedua tanda pria yang kamu suka juga menyukainmu maka yang kedua adalah si pria tersebut dia selalu bersemangat dia selalu antusias setiap kali komunikasi apalagi ketemu kamu jadi kalau pria yang kamu suka juga menyukaimu tandanya apa dia akan semangat dan antusias gak ada orang jatuh cinta loyo-loyo gak ada gak ada orang jatuh cinta patah semangat gak ada tanda orang kalau jatuh cinta jatuh hati orang itu akan semangat ketemu orang yang dicintai orang itu akan antusias ketemu dengan orang yang disayangi jadi coba perhatikan itu teman-teman cewek apakah dia semangat apakah dia antusias setiap kali chat ataupun telponan sama kamu jangan sampai kamu chat kapan kamu telpon kapan dibalas kapan jangan sampai ketemu ataupun telponan dia gak bersemangat ya gak antusias menandakan memang perasaannya tidaklah seperti perasaanmu orang kalau benar-benar cinta pasti semangat pasti antusias ini gak semangat gak antusias kan aneh harusnya bahagia dong ketemu orang yang dia cintai jadi coba perhatikan itu teman-teman cewek supaya kamu bisa tajam menilai oh ini orang semangat banget ya oh ini orang antusias banget ya setiap kali ketemu ataupun telponan dan lain-lain dan saya berharap teman-teman cewek bisa menilai dengan tepat itu yang kedua nah yang ketiga tanda pria yang kamu suka juga menyukaimu maka yang ketiga adalah si pria tersebut dia akan memberikan perhatian terhadap dirimu ya gak bisa enggak jadi kalau betul-betul jatuh cinta jatuh hati akan ada yang namanya perhatian jadi teman-teman cewek cobalah perhatikan seberapa besar perhatian dia terhadap dirimu seberapa konsisten dia memperhatikan sebagai tanda bahwa dia juga menyukaimu jadi coba pikirkan itu renungkan itu apakah pria yang kamu dekat ya di di dalam kehidupanmu apakah pria tersebut juga memberikan perhatian terhadap dirimu seperti kamu memberi perhatian terhadapnya apakah dia semangat seperti kamu semangat apakah dia antusias seperti kamu antusias itu perlu untuk dikoreksi apakah dia cepat membalas cekmu ataupun telponmu seperti kamu cepat membalas cek dan telponnya itu penting banget artinya benar-benar saling menyukai ataupun saling mencintai itu yang berikutnya nah selanjutnya tanda pria yang kamu suka juga menyukaimu itu tadi yang saya bilang memberikan perhatian jadi coba cek teman-teman apakah si pria tersebut memperhatikanmu atau tidak atau jangan-jangan dia cuek terhadapmu kamu mau share apapun kamu mau upload apapun di sosial media dia gak respon dia gak like padahal dia tahu atau kamu mungkin ada masalah lagi banyak pikiran dia cuek gak memberi perhatian nah itu yang perlu teman-teman kemudian cewek merenungkan apakah dia beneran suka sama kamu seperti kamu suka juga atau enggak jadi kalau dia suka pasti dia akan memberikan perhatian itu yang ketiga yang keempat tanda pria yang kamu suka juga menyukaimu yang keempat adalah si pria tersebut dia akan penuh dengan pengorbanan terhadap dirimu ya jadi coba perhatikan si pria tersebut apakah dia berkorban penuh pengorbanan atau tidak jangan sampai dia cuma bilang cinta tapi gak ada pengorbanan sedikitpun karena saya percaya antara antara cinta dengan pengorbanan itu satu paket gak bisa dipisahkan dimana ada cinta disitu ada pengorbanan untuk itu teman-teman cewek cobalah amati renungkan baik-baik apakah pria yang kamu lagi dekat ini apakah pria yang adalah kekasihmu ataupun pacarmu ini ataupun yang kamu suka ini apakah dia berkorban atau tidak itu penting paling tidak dia berkorban waktu berkorban pemikiran berkorban tenaga itu yang perlu diperhatikan sebagai tanda dia juga menyukaimu ya dan saya berharap teman-teman cewek kamu bisa tajam menilai bisa tajam mengamati siapa tahu dia jodohmu siapa tahu dia yang terbaik untukmu oke jadi itu yang keempat dia penuh dengan pengorbanan terhadap dirimu itu yang keempat dan yang terakhir yang kelima tanda pria yang kamu suka juga menyukaimu maka yang terakhir adalah dia cemburu kalau kamu dekat dengan pria lain atau ada pria lain yang coba dekatin kamu dia cemburu dan saya kira itu hal yang wajar ketika orang jatuh cinta dia akan cemburu kalau orang yang dicintai dekat dengan yang lain itu hal yang biasa untuk itu teman-teman cewek perhatikanlah apakah dia cemburu ketika kamu dekat dengan yang lain atau ada orang lain coba dekatin kamu apakah dia tetap cemburu apakah dia tetap mencintaimu ya jadi kalau dia cinta kalau dia sayang pasti cemburu ya gak mungkin cewek gak mungkin namanya cinta jadi coba perhatikan teman-teman cewek apakah dia cemburu ketika kamu dekat dengan cowok lain atau ada cowok yang dekatin kamu padahal kalian berteman apakah dia cemburu atau tidak kalau dia cemburu itu salah satu tanda bodi yang menyukaimu nah saya berharap ini membantu teman-teman cewek untuk tajam menilai pria yang kamu suka juga menyukaimu oke tetap semangat antusias hari ini hari luar biasa penuh dengan mujijat dan berkat berkat Tuhan God bless you selamat menikmati